Offroad ekspedisi durasi panjang anekster yang membutuhkan persiapan yang matang, terutama kendaraannya. Kali ini, kami akan mengupas tuntas tentang biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah mobil untuk offroad ekspedisi dengan biaya atau budget yang terbatas. Kita mulai dari ban dulu. Kalau ban, menurut lo gimana nih untuk yang budget minim? Kalau budget minim, kalau kita bicara kaki-kaki ya, ban itu krusial banget untuk menentukan budget minim ini. Betul. Jadi untuk yang budget minim, kita pilih ban yang oke lah kita pakai yang 33 apa ya? 33 boleh menurut gue, karena kalau pakai ban yang ukuran 33 oke lah, mungkin mobilnya jadi sedikit lebih berat, tapi lo belum perlu banget ganti final gear gitu. Karena kalau ganti final gear itu, itu udah lo bicara biaya yang udah pasti di atas 5 juta lah gitu, ya kan? Betul, betul, betul. Untuk meminimalisir budget, makanya kita tentuin aja oke, ban 33. Mungkin yang MT atau apa, kita nggak perlu sebut merknya, tapi lo bisa cari di pasaran, itu ada yang harganya per piece itu antara 1,9 sampai 2 juta ya, Dick ya? Ya, jadi kita banyak pilihan, kebetulan banyak ban-ban buatan lokal kita yang sudah oke lah. Itu bisa jadi pilihan, sekitar 1,9 lah, ada posisi 1,9 gitu. Oke, jadi kalau kita bicara 5, udah kita bilang aja 10 juta untuk bannya, itu budget untuk ban, ukuran 33 itu 10 juta, oke? Benar nggak? Setuju, setuju, setuju. Oke, terus ban kita sudah selesai, habis itu kita masuk ke soal suspensi nih, kita masuk ke shock. Kira-kira shock tuh perlu diganti yang gimana nih buat orang yang budgetnya minim, apapun nggak usah diganti sekalian gitu loh. Menurut lo gimana? Kalau untuk FJ, FJ kita bicara untuk FJ ini nggak perlu lah ya, maksudnya untuk budget minim mungkin, kalau memang ada budget, ganti. Ganti, kalau memang ada budget, ganti. Kira-kira 2 jutaan itu kalau nggak shocknya, shock-shock gitu, yang biasa-biasa lah. Ya, jadi... Ganti biar... Biar lebih enak sedikit lah ya. Maksudnya, karena kan dia umur shocknya itu udah lama pasti. Iya. Itu loh. Oke. Menyesuaikan juga nanti dengan tinggi mobilnya kan. Jadi diganti yang murah aja masih nggak apa-apa gitu ya, yang penting ya kita nggak tahu seumurnya berapa lama ya. Tergantung pemakaian juga ya sebenarnya. Dan kita start awal nih, kita start awal. Jadi ya oke lah, kita ini pakai yang biasa dulu gitu loh. Iya. Kita pakai yang biasa, yang penting kita sesuaikan ya tentunya dengan bawaan kita. Jadi kalau misalnya bawaan kita banyak banget, ya mungkin lo harus pikir-pikir lagi untuk upgrade shock lo ke yang heavy duty. Kalau nggak, ya ntar akan jebol-jebol juga pada akhir ya. Jadi kalau menurut gue, itu range-nya mulai dari 2 juta. Gue rasa yang paling murah nih kayak 2 juta ya. 2 jutaan sudah, yang paling murah itu 2 jutaan lah. Iya, 2 juta depan doang gitu. Maksudnya ke depan belakang ya 4 juta lah gitu kan. Iya betul, pasti. Gitu. Terus untuk pairnya, kalau menurut gue, kalau FJ itu kayaknya masih bisa dipakai pair standarnya. Mungkin di re-condisi aja lah di, ya di, ini lah re-condisi kan kalau pair down tuh bisa di re-condisi ya. Jadi sementara di re-condisi dulu, nggak perlu ganti yang Omeh dan lain-lain karena itu akan jadi apa ya namanya, pembengkakan di sektor dompet Anda gitu. Tapi kalau lo ada budget nih, lo emang lo pengen ganti, lo pengen enak, ya sebenarnya lo udah ganti yang satu set aja Omeh. Sockbreaker sama pair, itu lebih enak lagi. Tapi karena ini budget minim, pakai aja yang standar. Oke, setuju. Pakai dulu yang standar. Untuk awal. Betul. Awal dan budget minim. Terus masuk langsung kita ke final gear nih. Iya kan? Final gear, karena tadi kita banden masih 3-3. Gue rasa kita belum perlu ganti ya, pakai yang standar aja dulu, FJ nggak apa-apa. Tapi kalau lo udah boleh ganti ke band 35, 37, itu udah lo udah harus ganti. Lo sesuaikan sama bandnya lo pakai 35 atau 37 gitu. Kalau 35 pasti 488, 37 pasti lebih low lagi gitu kan. Asroda gimana menurut lo? Kan bannya apa namanya nggak terlalu besar nih, masih 33-an ya. Perlu nggak kita ganti? Kembali lagi, untuk awal, kita asroda dan band, oke band 33-nya. Nah, itu cukup lah pakai asroda standar masih oke. Oke. Tapi jangan lupa, tetap kalau memang lo mau main, harus bawa serep. Jangan lupa. Betul. Ini cadangan wajib lah dibawa ya. Kalau putus terus nggak bawa serep, gimana ceritanya tuh? Iya nggak? Bentar repot lo. Betul. Oke lah. Simple. Jadi yang penting lo bawa serep gitu. Nah, terus kita masuk lagi ke sektor gardan, oke? Kita nggak perlu ganti gardan, gardan FG itu sebenernya udah kuat nih, kayak. Cuma kalau bisa, bawalah cadangan serep dalaman gardan itu. Iya nggak? Betul. Itu sama satu lagi. Satu lagi. Gardan. Aha. Dari awal kita, gardan itu masih normal kan? Iya. Mending dikuatin dulu lah. Di reinforce dulu. Di reinforce ya, bawangnya dikasih. Mampung dia ini masih normal nih. Oke. Oke. Iya, daripada nanti bengkok ya di sana ya. Kita nggak tahu medan yang mau kita tempuh sebenernya kayak apa. Oke. Locker atau LSD? Gimana, Dick? Menurut lo wajib nggak ini? Dengan budget minim? Oke. Kalau kita bicara budget minim, kalau memang lo bisa bawanya, nggak usah pakai dulu. Iya. Menurut gue ini kembali lagi ke ini ya, ke skill sama effort yang dikeluarkan teman-teman. Sebenernya artinya kalau sebenarnya ada track yang gampang bisa dilewati dengan mobil kalau pakai locker gitu. Misalnya ya di track batu yang apa ya, misalnya yang ya track batu lah gitu ya. Itu kan kalau pakai locker kan bagus tuh sebenarnya lo bisa ngerayap gitu ya. Sementara kalau lo nggak pakai locker mungkin ya lo harus nge-wins atau lo ngegas-ngegas gitu loh. Jadi ya itu pilihan sebenarnya. Ya untuk bicara budget mende-mende. Nggak usah pakai locker dulu. Oke. Setuju, Pak? Itu. Nggak usah pakai locker yang paling bisa inilah. Lo bisa apa ya, istilahnya lo bisa ngelewatin itu dengan skill lo dan navigator gitu ya. Dan teman-teman satu tim gitu. Betul, betul. Oke, sekarang kita masuk ke sektor campingnya. Karena camping ini tidak bisa dipisahkan dari off-road expedition. Setiap malam kita pasti camping. Jarang banget kita ekspedisi terus kita di hotel tuh jarang. Karena biasanya kita di tengah hutan atau di tempat yang agak terpencil gitu yang jauh dari orang-orang dan keramaian ya. Makanya camping ini pasti kita lakukan tiap hari. Oleh karena itu, barang-barangnya itu kita akan list di sini. Tapi untuk harganya, brandnya, segala macem itu nanti kita akan pisahkan jadi satu konten lagi ya, Dik ya. Karena terlalu banyak. Yes. Banyak banget. Complicated gitu. Iya. Jadi nomor satu yang jelas, lo butuh tenda buat tidur. Terus lo butuh alat masak itu kompor, gas, segala macem. Terus lo butuh ya velvet juga. Terus meja kursi. Terus sleeping bag. Terus bantal. Kalau lo mau ya, kalau gue sih selalu lo bawa bantal tiup sama kasur tiup ya. Bantal, kasur tiup, terus lampu-lampu, buat disitu penerangan malam, terus fly shit, terus keperluan pribadi lo. Kayak obat-obatan. Itu sih udah wajib lo bawa lah ya. Terus apa namanya, logistik, peralatan makan, bahan-bahan makanan, terus minuman. Dan ya semuanya itu untuk satu minggu lah. At least. Paling tidak lo punya stok untuk satu minggu di dalam mobil lo. Karena kalau sampai terjadi apa-apa pada mobil lo. Dan itu butuh perbaikan untuk waktu yang lama. Minimal lo punya stok untuk satu minggu. Jangan sampai lo kehabisan makanan di tengah hutan. Tapi ini kita semua akan bahas dalam satu episode yang lain, Ndik ya. Oke, sekarang kita masuk ke sektor recovery kit. Oke, recovery kit ini penting banget. Penting banget kenapa? Karena kalau gak ada recovery kit, ya mobil lo gak bisa direcovery. Artinya mobil lo kalau nyangkut, gak bisa dikeluarin. Oke, recovery kit itu ada macam-macam. Ada yang harganya harga sultan, ada yang harga medium, ada juga yang murah. Nah, karena ini budget dompet tipis lagi-lagi. Budget untuk yang, apa namanya, budgetnya limited, terbatas. Jadi kita pilihin peralatan recovery kit yang gak ada brandnya. Atau yang buatan China. Tapi fungsinya itu memang untuk recovery kit ya. Jadi beda dengan strap yang buat angkat-angkat barang di pelabuhan atau segala macam itu beda. Ini bener-bener recovery kit. Dan barangnya ini lo bisa dapet di usaha Tama Motor. Jadi yang buat yang pada pengen tau di mana belinya, lo langsung aja ke Tokopedia atau Bukalapak atau Instagram-nya usaha Tama Motor yang kita kasih di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, jadi kita bicara ini alat-alat recovery versi murah. Oke, Ndek. Jadi ada snatch strap nomor 1. Ini beda ya sama strap-strap yang lo biasa lihat di pelabuhan tuh biasanya buat ngangkut, apa namanya, ngangkut container dan lain-lain. Itu strap yang dipakai di pelabuhan itu nggak bisa buat ngebedol mobil keluar dari kubangan gitu misalnya. Jadi bisa sih, cuma impact-nya itu akan kencang banget sehingga berakibat kerusakan pada sasis mobil lo dan lainnya gitu. Bisa juga bumper copot segala macam. Nah, sementara kalau yang ini ini kayak ketapel. Ada memang ini, apa namanya, dia bukan statis, dia kinetik kayak gini. Kemarin gue udah ngecek harganya 350 ribu. Terus, apa lagi? Yang kita butuh? Extension strap. Extension strap. Extension strap harganya sekitar 1 juta. 1 juta, ini 20 meter. Ini dipakai buat kalau misalnya wincing point lo jauh banget, lo harus tambahin ini. Kalau yang ini statis. Jadi nggak goyang-goyang gitu. Oke, lanjut ke treat tank protector. Oke, treat tank protector harganya 250 ribu. Jadi kalau lo nge-winch di pohon, jangan lupa ini dikaitkan di pohonnya supaya pohonnya tuh nggak rusak, pernah sling atau plasma lo. Oke, ada snatch block harganya, itu 900 ribu. Oke, snatch block. Winch blanket harganya 250 ribu. Winch blanket. Aku, Atau disini banyak juga yang bilang winch dampener. Sarung tangan. Sarung tangan jangan lupa, sarung tangan itu wajib dipakai. Sarung tangan tetap harus pakai. Tapi sarung tangan cari sendiri lah, banyak. Iya lah, kita nggak usah sebutin harga lah ya. Kecuali kalau lo mau beli yang merek-merek premium, itu nanti kita bisa sounding, kita bisa review segala macem. Tapi sarung tangan apa aja sebenarnya bisa ya, Nek ya? Dengan catatan, lo pakai plasma, kalau lo pakai seling besi, lo harus pakai sarung tangan kulit. Oke? Betul. Kalau pakai plasma, lo bebas. Setuju itu. Lebih aman lah, enak. Yes. Shuckle. Shuckle itu harganya sekitar 150 ribuan per piece. Ini adalah shuckle 3 per 4, oke? Ini yang biasa kita pakai buat off-road berat. Ini, ya ini berat, tapi ini proper. Tapi ada juga yang versi lebih murahnya, jadi kalau lo mau lihat semua barangnya dan harganya berapa aja, lo langsung aja cek Bukalapaknya atau Tokopedia atau Instagramnya Usahatama Motor. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Lalu kita masih bicara tentang recovery ya. Artinya recovery ini kan masih seputar gimana cara mengeluarkan mobil lo dari satu obstacle. Tentunya kita pasti akan butuh winch-nya nge-dik. Betul. Nah, kalau untuk budget terbatas nih gimana, menurut lo soal winch? Sekarang kalau buat gue, winch ini penting banget. Penting-penting banget. Gue nggak mau pakai winch yang istilahnya nggak jelas lah. Yang sekali pakai rusak, itu gue nggak pengen. Jadi, ee... Kalau winch gimana ya? Kita pakai standarnya yang kita ambil yang 9,5 XP gimana? Kalau gue sih setuju lah. Itu aja ya mungkin lo nggak perlu harus 8274 ya untuk awal-awal ini. Tapi kalau lo bisa 8274 itu udah langsung selesai masalah-awal-awal ya. Oh, top. Yes, betul. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk awal. Karena nantinya kalau misalnya punya 8274 ini bisa dipindah ke belakang kan? Betul, ini bisa dipindah ke belakang. Betul. Dan motornya 9,5 XP itu lebih kencang daripada motornya 8274. Makanya biasanya orang kalau 8274 pakai motornya XP yang dike. Yes. Kecuali 8274 yang baru. Ya, kecuali 8274 yang baru. Betul. Iya. Oke. Betul. Jadi... Harganya berapa, sob? Kalau 9,5 XP itu harganya sekitar 21 juta ya. Ya, sekitar-sekitar itulah. Jadi lo bisa cek langsung ke penjual-penjual winch. Winch ini sih kemarin kita ngeceknya di internet ya harganya segini. Jadi ini acuan harga. Lo bisa cek, lo bisa nawar. Jadi lo cari sendiri gitu. Tapi yang jelas winch ini menurut gue penting banget. Jadi lo harus bener-bener siapkan dana buat winch ini. Ini lebih penting dari apapun. Lo pakai ban. Ini deh, kita ngomong deh. Lo pakai ban trepador yang muahal banget itu. Tapi winch lo rusak. Ya sama aja. Nggak bisa keluar kan? Tapi lo pakai ban... Apa ya? Ban HT. Ban buat jalan raya. Lo stuck. Terus lo ada winch. Lo masih bisa keluar gitu loh. Iya nggak? Betul. Jadi winch ini penting banget. Jadi lo... Ya inilah. Lo curahkan duit lo sedikit di situ. Jadi pilih winch yang bener. Dan mudah-mudahan lo beli winch sekali aja. Nggak perlu gonta-ganti karena rusak atau apa gitu. Terus... Ya tentunya... Di mobil itu lo perlu ada cangkul, golok. Yang itu lo... Harganya silahkan cari sendiri di tukang bangunan terdekat. Apa lagi ya? Terus... Udah sih. Gue rasa itu aja nih. Lek ya. Dari yang kita bahas tadi... Kita total-total itu sekitar... Habisnya... 80 juta. 80 juta doang. 80 juta kira-kira. Jadi ini budget murah ya? 80 juta ya? 80 juta murah. Sangat murah itu. Oke. Tapi... Sebaiknya... Itu spend duit yang lebih. Jangan pas 80 juta. Oh iya dong. Karena ini kan belum termasuk... Kita belum hitung loh biaya instalasinya. Tentu aja kalau roll bar, terus bumper, roof rack... Itu udah pasti sekaligus dipasangin ya. Pasangin atau dicat tuh harga segitu pasti udah terpasang gitu. Tapi kayak... Misalnya inverter. Terus winch. Itu kan winch kita harus beli kabel lagi. Ya kan itu kan lo beli winch-winch doang. Bukan beli winch sama perkabelan gitu kan. Bener gak? Betul. Betul sekali. Jadi sebaiknya sih kalau gue pikir ya... Lo mungkin siapin dana 100 lah aman kali ya? Aman itu. 100 ya... Kita ambil buletnya aja 100. Cukuplah itu. 100 cukup ya? Dari. Dari budget yang kita omongin... Saya rasa cukup. Segitu. Oke. Jadi gue rasa ya... Ngebangun mobil dengan budget murah itu... Kira-kira 100 juta lah. 100 juta tuh lo nafas enak gitu loh. Gak kecekek gitu kan. Kalau 80 tuh lo bener-bener kecekek banget loh. Beberapa hari yang lalu ya... Lamban Garage itu dia... Posting soal ngebangun mobil ekspedisi ya. Dan itu disitu kan biayanya 250 juta. Kalau gak salah ya. Sementara yang kita bikin nih sekitar 100 juta. Ini kira-kira perbedaannya apa ya? Kenapa dia sama kita... Bedanya jauh banget dan... Apa ya? Maksudnya... Lo bisa jelasin gak? Karena kan lo disana gitu. Mungkin lo ngeliat langsung gitu. Oh gini. Kalau yang... Kemarin di... Upload di Lamban Garage itu... Memang... Satu. Mobil yang kita bicarakan beda. Oke. Ya. Dia VX. Terus... Budget yang dikeluarkan itu... Itu permintaan dari... Apa? Permintaan dari customer. Oke. Jadi itu... Itu betul-betul request customer. Itu berapa 250 juta kan? Iya, iya, iya. Itu pilihan-pilihan customer. Tapi itu juga bukan yang... Bukan yang... Part-part yang baik ya. Ada sebagian aja. Jadi gak... Oke. Jadi bener-bener ini ya... Apa namanya permintaan dia ya? Misalnya kayak... Oh misalnya... Ini nya gue mau yang... Pake yang murah aja. Terus untuk... Bahannya gue pake yang super mahal. Kayak gitu ya kali ya? Iya. Itu persetujuan dengan customer ya kan? RAB dulu. Oke. Gitu. 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 Oke. Jadi bener-bener itu permintaan dari customer. Sementara yang kita bikin ini adalah... Dengan ini ya... Untuk budget yang sangat minim. Makanya kita bikin semurah mungkin gitu. Betul sekali. Gitu ya? Jadi ini... Ini bisa jadi referensi... Buat teman-teman di luar sana. Bisa jadi referensi. Ini kalau yang low budget segini... Mungkin yang VX lamban garage... Kemarin kita bisa kategorikan medium. Gitu. Sob. Oke. Dia lebih ke medium ya. Medium dan campur lah ya. Soalnya kalau gue ngeliat bahannya aja... Itu bahannya dia bukan medium tuh. Itu udah paling mahal itu kayaknya. Iya. Iya. Bener gak? Betul. Iya. Tapi mungkin yang lain-lainnya kayak... Gue gak tau sih. Kayak lampu LED-nya... Nah itu dia belum pake yang rigid kan gue liat ya. Belum. Rigid itu kan harganya mahal banget gitu. Jadi ya itu sesuai kebutuhan si customer-nya aja dia perlunya seperti apa kira-kira gitu kan. Itu tadi kita bahas mobil low budget. Kira-kira 100 jutaan ya. Nanti akan banyak lagi biaya. Akan banyak lagi biaya yang kita keluarkan. Oke. Ketika kita akan off-road ya. Ketika kita akan off-road nanti ada... Ada kita perlu logistik. Iya. Dan lain-lain. Nah alat camping. Oke. Yang akan logistik dan alat camping yang akan kita bahas di konten selanjutnya. Oke oke. Gitu sob. Oke oke oke. Jadi begitu teman-teman konten kita di era new normal ini. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Kalau bisa di-share juga. Biar teman-teman yang lain pada tau. Oke? Oh iya. Dan jangan lupa itu juga Nek. Nyalain notifikasi. Supaya kalau kita upload lagi yang berikutnya lo akan dapet notifikasi langsung. Bisa langsung nonton gitu. Sub indo by broth3rmax